cek oke guys jadi di video kali ini gue pengen review atau ngejelas gimana gue dapet glee dalam satu jam itu berapa sih buat lu yang belum tahu farming di Kaliana khususnya ya dapet berapa slot perjam berapa slot glee bom dan pokoknya total mata uangnya lah ya ini gue pakai premium service enggak kartel enggak ya kartel enggak ada nih saksi nih lihat nih ya pake chair tower racer dan si numpang leduk ini car gua juga jadi saran dulu kalau mau farming di ether2 login tuh satu picker satu buat hitter gitu kalau lu hit sambil ngepik lama Pak capek juga lama gitu enggak nggak otomatis hanya terlalu ya ini gue ceri spot enaknya kemana karena memang suka ada eh bangsa lain di ether sini cuy oke yuk berangkat pede aja kita pede pede ntar di belakangnya ada ngikutin nih Kaliana Oh enggak aman masih safety tadi sini ya Oh ada ngikutin ternyata Oke kita cari spot amannya itu susah banget ada ACC berarti enggak aman di sini berarti kita cabut ke belakang aja deh kira-kira kita ambil daerah pujok disitu ya sini ya sini aja ya terlalu deh taruh nih kejar-kejar gue ini cari yang kira-kira enggak kelihatan sama ACC nya itu ya ini gua mati sini bos sabar ya teman-teman ini nyari spot dulu coy kayaknya tempat spot ini gua udah langganan-langganan gue disini sih biasanya disini satu pasang sini pasang dua enggak 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 cok eh help mati di sini fix gue sambil ini ada sambil ngakil dulu car numpang leduk mati teman-teman di sama Kaliana ini bangkit emang ah gila darah darah gua ke drop banget sama dia harusnya disini sih bisa jangan hancur dong jangan hancur harusnya disini bisa bos enggak agak paham lagi dah gua sabar ini gua ngabisin si Kaliana tersebut dulu waduh ada sih kora lagi ada kora tuh abel itu sama kora lagi Ali ya aja 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 jadi rame bos sabar deh sabar 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 nah ini bisa dua tower was dia kora udah ready nah sekarang kita mau hidupin si numpang leduk tadi ini nih car gua yang mati ini car apa nah disini-sini gua udah buat auto picknya dia si numpang leduk jadi tinggal ngepik doang nah ini kan udah kegelar nih tower nih Nah kalau dua tuh udah low lah menurut gua tuh udah pas tapi karena gue pengen tambah joss gitu ya biar makin joss gitu gua mau taruh tiga tower di sini nih sampai semepet mungkin sih gua usahain sih kalau disini kayaknya kurang ya sini seharusnya enak sih disini tower ketiga jangan kejauhan juga teman-teman ini si numpang leduk digerakin dulu biar jalan auto picknya nah ini dia tower udah tiga nih kan nah kalau kayak gini udah enak nih lu tinggal cowel aja tapi belum ke build ini belum build langsung teman-teman masih harus nunggu nah ini kalau ada tower the guard tower husband build baru bisa di sikat bos juga ambil dulu dah dia nggak nggak dapet pasti tower yang di ujung sana harus kita spasi lagi supaya cuti juga ambil aja malah tahu dapat map dapet eh le lumayan bos nah dari sini sekarang tugas kita sebagai tower isnya kita nge-mob gini nih masukin ke ke dalam area tower kita coy tapi ingat jangan sampai mati soalnya nih racer bos enggak bisa hidupin diri sendiri kalau lu buka kalau lu yang bisa punya revive pot ya aman-aman aja gitu ini gua laptop dua laptop karena kalau misalnya dua login gua pasti enggak kuat jadi dua laptop coy soalnya sambil record kalau dua login enggak sambil record aman bos kalau sambil record Wah habis gawat terus makan lu tinggal gini-gini aja nging spons sendiri sih kalian hanya coy ini drop bisa berubah kalau lu pakai kartela karena pan gua dengar-dengar beda RF beda sistem kadang ada yang bisa kartelanya kadang ada yang kagak coy nah lu harus tanya-tanya dulu sebelum lu beli kartela coy lu harus tanya-tanya dulu kira-kira DRF ini bisa nggak pakai kartela gitu nanti lu salah beli udah beli lima mahal bos ya jadi lu harus tanya-tanya bisa nggak sih premi tambah kartela kalau misalnya nggak bisa saran gua lu premi aja coi ya saran gua premi aja terserah sih cuman ya saran gua premi aja biar tas nggak penuh bos dari sini gua gua ngemop dulu dang mau dikit ini sebenernya kurang enak sih kalau dua-duanya spek ini dumpang leduk ini car spek juga cuman demo coy gua beli cari ini karena untuk picker ya levelnya 40 ya buat ngepik banget doang bos sakit banget ya ini geret langsung sekarang loh tiga tower bos bayang yang nembak gila saran gua kalau lu mau kayak gini lu di satu racer ini untuk belato ya gua juga kasih tipnya untuk belato belato kalau ACC beda lagi resepnya coy buat petani yang lu bisa kuat berjam-jam gitu bertaninya coy jarang mati kalau belato gue saranin lu pakai mage cross warrior atau ranger pertama ada speed coy speed buff itu penting banget buat para tani kalau misalnya mati tuh geraknya cepet coy balik ke tempat hotspot awalnya coy nah lu terus ini chart picknya itu aja sih nah untuk chart tower ya jelas pasti tower spek ke racer cuy supaya lu awet kagak balik ke usah balik-balik ke term kecuali lu kuat di portal kalau aku nggak kuat di portal mahal bos portal sekiranya 1000 lebih harganya 1000 rupiah lebih ya kalau di cash coin 2000 ke 5000 di quest coin berarti harga satu portalnya dua setengah lah dua setengah ribu rupiah nggak kuat coy karena hitungannya nanti kalau satu portal itu kira-kira lu tiga jutaan lah kalau beli diorang coy bayangin aja tiga juta lama abad boy dapetin tiga juta tuh nggak nggak semudah kayak gitu Ferguson satu slot guli tuh 400ribuan ya pokoknya lumayan sulit ya dapetin juta apa mata uang ya sebenernya ada baiknya ada enggaknya sih kalau baiknya ya red stabil Pak kalau sulit gini red kayak stay susah turun karena petani juga ngotak kali dia mau jual masa rednya rendah banget orang enggak mau kali rugi gitu kan ya gitulah ya Jadi kalau lu pakai cara spek racer sama mage cross ranger Rek kenapa gua cross ranger pertama main him main hindaran sebelumnya sekali gaplok terus speed di armor tersebut tuh dapet emang lebih enak sih sama RF yang priminya dapet armor-armor premi kayak gini yang yang gua pakai ini lumayan banget mendukung cuy daripada lu harus modal lebih banyak jutaan dalan gitu pos mendingan lu beli premi udah sepaket sama armor ini sebenernya bisa aja sih gue pengen beliin Kartela cuman nanti si premi belum habis jadi pengen gue sekalian saja kalau emang cukup duit gue beli premi plus Kartela dan marketnya tuh pasarnya masih membutuhkan dalan cuy sayang gitu kalau udah beli tapi pasar yang mau beli dalan kagak ada aja aja tower emang tower nih hemat cuy sebenernya Oke guys karena tadi gua mati dan mungkin kalau balik lagi ke lurus lama ya mungkin segini aja dulu tadi tadi hasilnya tuh farming kurang lebih setengah jam 30 menit dapat 9 jutaan 9 juta lebih eh ini cukup lumayan sih setengah jam kira-kira 9 juta maka satu jam itu berarti 18 jutaan ya kurang lebih eh bisa berbeda tergantung RF tergantung car kalian juga beda-beda ya enggak Aten satu RF gini semua enggak jadi mungkin segini aja dulu semoga bermanfaat dan tower gue juga leduk satu di sana karena tadi ada kora lewat enggak tahu dihajar atau gimana pokoknya mati towernya white Excelsior gue juga udah tinggal sedikit dan terpaksa harus restock dulu hai 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 selamat menikmati